Pak, waktu Yesus disalib ya, meninggal ya, salibnya ngadep kemana ya Pak? Kita belajar agama mereka, cukup jawab dengan pintar aja, mereka gak akan berkutik. Saya cuma tanya satu pertanyaan biasanya yang tidak terjawab. Pak, waktu Yesus disalib ya, meninggal ya, salibnya ngadep kemana ya Pak? Cari dong di buku kamu itu, yang banyak ya. Tapi sejam berlalu, belum dapat. Tapi orang seperti itu harus kita kasih di depan jemaatnya. Harus kita kasih pelajaran di depan jemaatnya. Itu jemaatnya langsung mempertanyakan loh. Pandita macam apa, gak tahu Yesus mati ngadep kemana. Alhamdulillah ada waktunya dimanikan kotoran satu pun gak ada. Pajalarang meninggal Nisya Rulih, dicabut nyamannya sama Allah. Kalau manusia biasa, mesti keluar kodohan sama Irman. Yang kedua, baca itu ya, malu di Jumat. Jumat, termasuk Jumat. Barang siapa yang bisa jumpat, diambuliskan. Yang ketujuh, yang menyerahkan lebih dari empat bulan. Langsung, orang-orang yang masih. Orang yang baik, orang yang baik. Saya masih aktif di PGI. PGI itu persekutuan gereja-gereja Indonesia. Saya habis jemput dia, antar ke rumah, lagi di lift. Saya bilang di situ. Tapi, I'm quitting. Saya berhenti. Berhenti dari apa? Saya resign. Dari gereja? Enggak, frater itu gak ada cara resign. Kok kamu resign? Emang boleh? Gak tahu. Tapi saya rasa saya pasti bisa resign. Kenapa alasannya? Dia agak happy, karena dia protestan, saya katolik. Saya ini titipan dari nenek saya, suruh katolik. Yang ikut katolik? Ya, mamiku dulu katolik, dimasukin protestan sama papi. Papi janji ke nenekku, untuk cucu pertama harus katolik. Dia senang, loh, mau ke kerja saya. Kan baptis lagi, kan? Nanti saya atur katekisasinya. Oh, enggak. Asumsinya begitu, ya? Ya, dia gak anduga apa yang akan saya omongin di dalam lift. Ya. Ting, lift kebuka, masuk, lanjut di dalam, berduaan doang. Saya tinggal di lantai 27, apartemen Retop di Jakarta Pusat, Pecenongan. Pas di lift, baru saya bilang, enggak, bih, saya berhenti dan saya keluar. Saya berhenti jadi frater dan saya keluar dari katolik. Dari keimanan katolik. Saya mau mencoba agama yang lain. Ya. Waktu itu pemilihan kata-katanya salah. Saya jujur aja. Saya masuk Islam. Kepada saat itulah saya berubah. Saya convert. 6 Desember tahun 2000. Lalu belajar Islam, enggak. Saya masih ngelayanin di kerja. Saya masih baptis orang. Saya masih pemberkatan rumah. Pemberkatan perkahwinan. Saya masih hadir. Bahkan, Saya masih ngasih mengajar kelas katekis. Jadi kelas-kelas sebelum pernikahan. Kalau di sana itu ada 6 bulan. Jadi pranikah. Jadi diajarin gitu. Tentang apa itu nikah di dalam katolik. Karena memang tugas saya sebagai frater di situ. Frater adalah seorang mahasiswa calon imam, Rama, pastor atau pater. Studi filsafat dan teologi. Atau bisa dimengerti dengan mudah sebagai calon imam katolik. Sebutan pastor atau romo atau pater digunakan sebagai panggilan bagi imam dari gereja katolik, gereja otodoks, dan komuni anglikan. Kami mendirikan Maulaf Center. Saya masuk Islam 28 Februari 2013. 2014 saya dirikan Maulaf Center. Pendiri sebenarnya namanya tadi, Ustaz Alih Hasan Bawasir adalah pendiri sebenarnya dari Maulaf Center itu. Dengan Stephen Indrabi Bowo. Dia orang tempatan pastor. Dengan Stephen Indrabi Bowo. Dia orang tempatan pastor. Ya, aku harus lebih berhati-hati gitu dalam memberikan statement atau menyembuhkan segala sesuatu. Kenapa saya yang dipanggil, Mas? Saya pater di Katutro. Saya pater di Katutro. Jadi, ya silahkanlah dia mau ngomong apa. Oh, fitnah. Hani bukan mantan pendeta. Ya, pacar bukan saya mantan penginjil. Stephen bukan mantan pastor. Ya memang bukan anak mantan frater. Saya masuk Islam, enggak ada alasan duniawi. Serius. Saya terakhir 2017, ada orang datang bawa saya 20 miliar. Sebenarnya, 20 M ya? Satu koper. Asal Bung kembali. Apalagi? Anjing aja. Emang seru sih? Apalagi? Iya, kalau Bung ditinggalin lingkungan kerja, kita kasih kerja, Bung. Kalau Bung ditinggalin istri, kita carikan istri buat Bung. Kurang banyak, Mas. Weh, kita bisa tambahin. Nah, ini semangat, ya. Tambah berapa, Bung? 30-40. Saya kasih itu, Bos. Orang mana tahu ya? Ntar rahasara, nih. Bos kasih paling tinggi, nih. Weh, berapa? Bos kasih 100 untuk Bung. Weh, 100 M. Padahal saya mintanya, nggak usah gede-gede. Oh, iya. Saya minta 25 saja. Kenapa Bung kasih turun? Iya, 25 triliun. Siap ya? Kita cari, ya. Dalam hati saya apa? Saya cuma pengen lihat duit 25 triliun itu sebanyak apa sih? Niatnya gitu doang. Asli. Niat-Niat saya, saya udah niatnya. Benar-benar, ya Allah. Saya pengen lihat dong, wujud 25 triliun itu kayak gimana. Habis itu saya usir. Isangnya, orang isang, kan? Hati-hati, nih. Tukang isang. Tiba-tiba keluar nyambutin rumput, ya. Ya gitu, Pak. Ya. No reason. Ya. Dan selalu kalau dalam debat kemarin-kemarin, yang baru-baru ini, ngajakin saya debat terbuka. Saya udah nolak, 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 nolak. Akhirnya dipaksa datang. Saya cuma tanya satu pertanyaan biasanya yang tidak terjawab. Pertanyaannya juga rada-rada mengso. Konyol. Yang terakhir terus saya tanya. Udah, gini, Pak. Ya. Kamu bawa itu kitab. Di mejanya penuh, Pak, kitab. Mana di bawah lagi. Dudus-dus. Saya datang tangan kosong. Cuman handphone sama powerbank. Baterai tinggal 30 atau 40 persen. Lalu ceritain dia lulusan mana segala macem. Pernah sekolah Islam segala macem. Dan murtad. Udah, udah. Kamu jangan pertanyakan agama saya. Enggak, enggak, enggak. Saya cuma bertanya satu hal. Ya kan? Pendeta kamu hadir gak? Hadir. Ini pendeta kamu, ya. Pak. Waktu Yesus disalib, ya. Meninggal, ya. Salibnya ngadep kemana, ya, Pak? Cari dong di buku kamu itu. Yang banyak, ya, tuh. Cari ya, Pak, ya. Saya mati ini. Makan. Bilum. Ada teh manis gak? Ada. Minta teh manis, dong, ya. Kan kue. Jadi biarin sejum berlalu, belum dapet. Udah, ya. Udah, sejum, ya. Saya mau pulang. Mau main ke mall. Jangan pulang. Tinggalin. Yang kayak gitu gak penting, Pak. Serius. Yang kayak gitu gak penting, Pak. Ngabisin waktu. Tapi orang seperti itu harus kita kasih di depan jemaatnya. Harus kita kasih pelajaran di depan jemaatnya. Itu jemaatnya langsung mempertanyakan, loh. Pendeta macam apa? Gak tau Yesus mati ngadep mana? Jangankan pendeta. Iya. Yang nulis alkitab aja gak tau Yesus mati kemana. Kita tau Yesus mati ngadep kemana salibnya. Dan waktu ditidurkan pertama kali, dimiringkan ke arah mana juga kita tau. Mereka gak akan itu. Mereka bilang salibnya dipanjat pake tangga. Gak ada cerita seperti itu. Manuskripnya bukan dipanjat. Tapi salibnya yang dirubuhin. Dan kita tau salibnya. Dan kalau itu dia bisa jawab ke pertanyaan yang dua. Ganti pertanyaan. Ini terlalu susah. Oke. Waktu diturunin nih. Nah. Itu salibnya gimana ini ya? Nah. Dia gak bisa jawab lagi. Ketiga. Siapa yang menandu Yesus masuk ke goa? Gak akan bisa jawab. Serius. Gak akan bisa jawab. Dan itu ada di dalam catatan Hawariun. Catatan The Twelve Apostles. Itu ada di situ. Dan mereka gak akan bisa baca. Mereka gak akan mau baca. Mereka gak mau pintar kok. Mereka cuma datang ke gereja. Datang. Bayar sedekah 10%. Ikut nyanyi-nyanyi. Selesai. Keluar. Tukaran kartu nama. Tukaran bisnis.